Para pencari dan perekrut kerja memiliki perjalanan yang menarik. Para perekrut selalu memiliki kriteria untuk mendapatkan pegawai terbaik, yang bervariasi tergantung pada kebutuhan mereka. Terkadang, mereka mempertimbangkan hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh perekrut lain, seperti yang dilakukan oleh manajer restoran ini. Seorang wanita yang bekerja di restoran pizza menceritakan bagaimana atasan di tempat kerjanya mencari pegawai baru. Melalui unggahan di Twitter, ia menjelaskan bahwa manajer di tempatnya selalu bertanya tentang hal-hal yang tidak langsung terkait dengan pekerjaan. Ketika saya bekerja di sana, manajer selalu bertanya tentang hal lain jika ingin mengambil pekerjaan tambahan. Bagaimana keadaan keluarga? Apakah orang tua bercerai? Tinggal dengan siapa? Kata wanita tersebut. Wanita tersebut bertanya mengapa manajernya menanyakan hal-hal tersebut. Dia mengatakan bahwa dia tidak suka merekrut orang yang memiliki masalah. Menurutnya, orang yang memiliki masalah sulit untuk dipekerjakan, lanjut wanita tersebut. Manajer tersebut memberikan contoh bagaimana masalah yang dihadapi oleh orang yang memiliki masalah keuangan atau kemiskinan dapat mempengaruhi kinerja mereka. Jika ibu dan ayah tidak ada, dan dia tinggal bersama neneknya yang sering sakit, maka dia akan sering mengajukan cuti. Atau jika dia tinggal bersama keluarga yang sering minum dan sering terjadi keributan, katanya. Saat sedang bekerja, anggota keluarga datang meminta uang. Jika tidak dilayani, terjadi pertengkaran dan perkelahian, lanjut manajer restoran. Dia mengatakan bahwa kemiskinan merupakan beban tambahan yang membuat seseorang sulit meraih kesuksesan. Wanita tersebut menjadi sadar dan setuju bahwa kemiskinan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Mereka yang sudah miskin, semakin terjebak dalam kemiskinan. Jika seseorang miskin ingin sukses, dia harus keluar dari lingkungan yang memperparah situasinya, kata wanita tersebut. Wanita tersebut mengatakan bahwa kriteria yang ditetapkan oleh manajer restoran mungkin terlihat kejam, namun ada kebenarannya. Setelah saya berbicara dengan manajer tersebut, saya baru memahami dan menyadari masalah ini. Orang yang melihat dari luar mungkin akan menilai dia dengan berbagai macam penilaian, tapi sebenarnya dia benar. Lanjutnya, unggahan wanita ini menjadi viral di media sosial. Banyak pengguna media sosial ikut memberikan perspektif mereka. Bukan berarti kita tidak ingin membantu mereka keluar dari kemiskinan, tetapi ada banyak faktor yang menarik mereka dan orang lain untuk terjebak dalam situasi sulit. Ini juga membuat orang lain menderita, komentar salah seorang pengguna media sosial. Kemiskinan tidak hanya memiliki satu dimensi, ada banyak dimensi lain yang terkait dengannya. Ketika seseorang tidak memiliki uang, banyak masalah yang muncul, dan banyak masalah hanya dapat diatasi dengan adanya uang, kata pengguna media sosial lainnya. Namun, tidak semua manajer berfikiran seperti itu. Ada juga yang menceritakan bahwa manajer di tempat kerjanya memiliki pandangan yang berbeda. Di tempat saya bekerja, manajer justru mencari orang-orang miskin karena mereka adalah pekerja keras. Mungkin ada masalah selama 3 hingga 4 bulan pertama, tetapi setelah itu, mereka dapat keluar dari kemiskinan. Mereka baik-baik saja, katanya. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar.